Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara saya ingin menggali sosok Yaakob Utama yang tidak hanya bicara soal internal kompas Gramedia tapi juga ada nilai untuk bangsa dan negara Indonesia. Saya sudah bersama dengan Mas Budiman Tanurjo. Dia adalah Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas dan juga Wartawan Senior Harian Kompas. Luar biasa Mas, 30 tahun? 30 tahun. 30 tahun, luar biasa. Saya ingin tanya Mas, Kompas dengan Pak Yaakob tidak bisa dipisahkan. Melewati berbagai ujian pada zaman yang berbeda dengan kekuasaan yang tak sama. Menjadi media paling tua di Indonesia. Bukan sebuah pencapaian yang biasa ini Mas. Yaitulah hebatnya Pak Yaakob. Dia bisa bermedia dalam rezim kekuasaan yang berbeda-beda. Bukan hanya sembarang wartawan. Pak Yaakob itu punya indera ke-6. Indera ke-6? Punya indera ke-6 dalam konteks jurnalistik. Dalam arti dia bisa mengukur sebuah berita itu bisa berdampak seperti apa. Dia bisa membaca reaksi pemerintah pada waktu itu terhadap sebuah berita. Dengan dia bisa mencoba mengendalikan itu sendiri. Memoderasi semua berita-berita itu agar tidak menciptakan, mengkritik tapi tidak meras tertampar. Saya harus sampaikan saudara bahwa Harian Kompas ini berada pada lengkap seluruh zaman kepresidenan. Ini luar biasa. Tujuh presiden dengan banyak sekali berbeda-beda cara memimpin. Terutama yang paling berat saya harus katakan adalah pada saat Orde Baru. Karena memang masanya paling banyak, paling lama. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Pak Yaakob Utama ini adalah pernah menjadi anggota legislatif dari tahun 1966 sampai 1982. Justru pada saat dia menjadi anggota legislatif dari ruling party terkait dengan Partai Golkar yang merupakan penguasa pada saat itu, justru Harian Kompas dibereda. Bayangan saya kalau seandainya dekat dengan kekuasaan, maka kan enak. Ongkak-ongkak kaki. Tapi ini tidak, justru memang dibereda. Apa yang disampaikan situ, Mas? Betul Pak Yaakob pernah menjadi anggota DPR, tapi jangan pernah membayangkan anggota DPR yang sangat powerful pada waktu itu. Dia memang karena sistem politik pada waktu itu mengharuskan atau mewajibkan beliau jadi anggota DPR, tapi tidak menjalankan peran sentral. Memang ketika Kompas di Bredel, memang situasi pada waktu itu cukup panas. Cukup panas, demonstrasi mahasiswa terjadi di banyak tempat dan memang agak kencang. Dan mungkin pada waktu itu dianggap oleh pemerintah pada waktu itu terlalu sudah melampaui batas, sehingga pada waktu itu kemudian Kompas harus menerima kenyataan dan ditutup. Berapa hari pada waktu itu kurang lebih? Tidak lama ya, mungkin sekitar seminggu atau seminggu dia bisa terbit lagi setelah kemudian Pak Yaakob menerima persyaratan. Menerima persyaratan yang diajukan oleh pemerintah Orde Baru untuk tidak menyentuh katakalah bisnis keluarga pada waktu itu Pak Harto. Tidak menyentuh soal dui fungsi ABRI pada waktu itu. Dan disampaikan oleh utusan dari Pak Harto? Iya, itu adalah persyarat dan ditandatangani oleh Pak Yaakob pada waktu itu. Pak Oyong tidak setuju Pak Yaakob menandatangani, tetapi Pak Yaakob mengatakan negara dan bangsa ini masih banyak yang harus diperjuangkan, dan salah satu memperjuangkan adalah melalui media. Kalau sudah jadi mayat, artinya Kompas tidak terbit lagi tidak bisa diajak berjuang. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Pak Yaakob, kemudian menandatangani pihak perjanjian itu dan kemudian Kompas diijingkan terbit lagi. Mayat tidak bisa diajak berjuang? Mayat tidak bisa diajak berjuang. Tapi itu juga menunjukkan betapa media itu sebagai alat perjuangan, dan dia harus menyesuaikan dengan situasi politik pada waktu itu. Dan pada kesempatan yang lain, bertemu langsung dengan Pak Harto. Kalau tadi disebutkan, tanda tangan disebutkan bukan langsung dengan Pak Harto, tapi pernah juga kemudian bertemu dengan Pak Harto, lalu Pak Harto menyampaikan salam kepada Pak Yaakob dan mengatakan, Oh joo meneh, meneh, jangan lagi-lagi. Iya, jadi ketika pada waktu itu disarankan oleh Pak Rumoko untuk berterima kasih kepada Pak Harto. Dan kemudian bertemu dengan Pak Harto, bilang matur nuwut, dan kemudian Pak Harto mengatakan, Kojo maneh-meneh dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu bahasa yang penuh dengan nuansa. Artinya kalau kritisisme itu kemudian diulangi lagi, ya mungkin akan diberi ada lagi setelah yang kedua. Nah itulah bahasa yang disampaikan Pak Harto pada waktu itu. Pak Yaakob bukan hanya sebagai tokopers, tadi sudah diceritakan melintasi berbagai ujian di zaman yang berbeda pada keuasaan yang tak sama. Ada yang bisa diambil pelajaran sangat dalam bagi bangsa Indonesia soal kejujuran, kesederhanaan, dan konsistensi prinsip. Apa yang bisa disampaikan Mas Budiman terkait ini? Nah begini, Pak Yaakob itu sebetulnya kejujuran oke, tetapi beliau adalah pribadi yang gelisah sebetulnya. Pribadi yang... Pak Yaakob sering gelisah? Sering gelisah. Kenapa korupsi terus merajalela? Padahal... Selalu itu yang ditanyakan, kenapa korupsi selalu merajalela? Banyak. Salah satu isu korupsi, selalu mengapa nelayan itu miskin, semenar laut begitu kaya, kenapa petani selalu miskin, kenapa daerah timur miskin, itu selalu menjadi pertanyaan. Pertanyaan sederhana yang sampai sekarang mungkin jawabannya tidak mudah. Tidak mudah, tapi dia memerintahkan kepada redaksi Kompas untuk mencari jawab. Kenapa itu terjadi? Sehingga dia menganjurkan kepada wartawan, pergilah ke Papua, pergilah ke Flores, pergilah ke luar negeri. Lihat, mengapa mereka bisa maju? Mengapa ini bisa tertinggal? Sehingga laporan-laporan lapangan dari Kompas itu, itulah yang sangat diandalkan. Sangat diandalkan untuk mewarnai jurnalistik itu, untuk mencari jawab terbaik kondisi-kondisi itu. Tidak hanya soal pers, tapi soal kejujuran, soal kemanusiaan, soal kesejahteraan, dan kegelisahan hidup atas jawaban-jawaban yang belum ditemukan dari apa yang kemudian percermin pada masalah-masalah bangsa ini. Dan itu selalu kemudian dipikirkan oleh seorang pendia, Yaakob Utama. Iya. Budiman Tanerjo, Mas Budiman terima kasih, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas dan juga wartawan senior Harian Kompas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Menitibuih menjadi cara kerja kami. Kemanusiaan yang beriman, mengkritik dengan penuh pengertian. Teguh dalam pendirian, tetapi lentur dalam cara. Tidak ada malaikat dunia ini. Sejumlah kalimat bijak yang menyatu dengan kompas. Saudara tidak hanya dikenal sebagai sosok yang membangun dunia media, pers. Tapi juga sosok yang selalu memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ditempa berbagai ujian, pada zaman yang berbeda, pada kekuasaan yang tak sama, tetap konsisten dalam perjuangan hati nurani. Membela yang papa, menegur yang kaya. Selamat jalan, ayah kami, guru kami, pendiri perusahaan berbasis hati nurani. Semoga dilapangkannya jalan bagi ini. Saya Aiman Ucaksono. Salam. Selamat menikmati.